Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Sebagai kota destinasi wisata, PJ Wali Kota Sabang Reza Fahlevi akan terus memantau dan memastikan objek wisata yang ada di Kota Sabang bersih dan infrastrukturnya terjaga dengan baik. Salah satunya dengan melaksanakan gotong royong bersama seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang yang bertempat di Taman Pantai Kasih pada Jumat 11 November. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Aulia Prasetya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan, Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Rekan Mai, ingin saya laporkan bahwa Sabang salah satu kota wisata dengan tujuannya baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Ada pun salah satu yang harus dipantau adalah kebersihan. Sabang selama ini sudah terkenal dengan kotanya yang indah dan bersih, maka dari itu PJ Wali Kota Sabang, Reza Falefi, bersama para jajaran melaksanakan gotong royong di salah satu situs wisata yang ada di Kota Sabang, yaitu di Pantai Kasih. Ada pun selain membersihkan beberapa tanaman liar, PJ Wali Kota juga menyampaikan ke depan akan fokus untuk memperindah kembali beberapa bangunan yang sudah mulai rusak dimakan waktu dan juga akan memperbaiki beberapa tempat duduk yang ada di pinggiran laut, di mana itu menjadi salah satu view bagi wisatawan. Di situ juga terdapat sun red dan juga sunset di sore hari. Dan juga untuk ke depan dari pihak pemerintah Kota Sabang tidak hanya fokus di Pantai Kasih, tapi juga akan fokus membenahi beberapa situs wisata lainnya, begitu mai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!